Halo sahabatku semua kembali lagi dengan saya beli kamera Mari kali ini saya ingin review ya sedikit tentang lensa Nikon yang nih AFDC Nikon ya Yang 135mm F nya 2 nih Jadi lensa ini sangat berat sekali ya Dari fisiknya ini sangat berat ya Cuman kalau dari bukaan ini cukup lebar ya Cukup besar dia F nya 2 Dan ini Bahannya kayaknya memang Dari Magnesium Ali ya Jadi dia Tidak terbuat dari plastik ya Ini sangat berat sekali Nah ini kita lihat dari fisik-fisiknya sahabatku Nah dari depan tuh dia kayak ini dia Oh Ya Dan ini terdapat beberapa Sweat yang mesti sahabat pahami ya Karena untuk yang lensa ini ya Dia sistemnya berbeda dibanding lensa yang Biasanya ya Kalau biasa lensa biasa normal Yang lensa biasa ya Biasanya kan ada suite AFMF nya ya Kalau ini kita mesti geser ya Mesti geser ke kanan atau ke kiri ya Ini kayak ini dia Jadi kita ini manual ini auto ya Jadi kita mesti tekan ini Tombol ini Baru kita putar dia Nah jadi sistemnya kayak ini dia Biar dia ngeklik ya Nah ini Ini agak susah juga nih Kalau gak paham ya Nah jadi dia Kita mesti tekan ini Putar ya Putar kanan dan kiri Nah kayak ini dia Nah sistemnya itu Untuk auto dan manualnya Kita harus muternya kayak ini dia Sobatku Nah ini kebetulan yang D ya Jadi D ini Lensa Nikon D Dia untuk Di dalam lensa ini Tidak ada motor fokusnya ya Jadi kalau dipasang di body yang non motor Seperti 3200 yang tidak ada motornya ya D3100 itu Gak akan jalan ya AF nya Nah tidak akan mau auto fokus dia Jadi ini mesti lensa dipasang di body yang bermotor ya Seperti D750 Terus D7000 gitu ya Jadi dia baru mau auto ya Jadi auto fokus ini baru berfungsi dia Karena memang D Nah terus Untuk suite AMF Sudah ya Di bagian sini dia Ini harus suite nya kayak ini Ini auto dan ini manual ya Jadi manual kayak itu Jadi harus di suite dulu ke auto kayak ini Jadi dipasang di body bermotor Baru dia mau auto fokus Nah seperti itu Untuk app nya Nah ini Ada Ada app dan R ya Jadi kita harus mesti kontrolnya disini Ini mesti kita tekan dulu Tombol ini Kalau gak ditekan Gak akan mau diputar ya Ini kita aturnya disini dia Kalau disini dia mentok di 2 ya App nya 2 dia Mentok Nah jadi kayak itu dia Mentok dia Ini Ini dia fokusnya Disini kontrolnya ya Jadi dia kita mesti ngaturnya mau kemana Ini app nya ini Nah disini untuk Ubahnya ini Kita mesti neken-neken tombol ya Seperti ini untuk auto fokus Kita harus neken tombol ini Ini kalau kita buka Bukaan kita harus tekan disini juga Nah ini Nah jadi kayak itu ya Bagian-bagian kontrolnya kayak itu Ini bagian fisiknya kayak ini Dia sahabat lensa ini Bagian belakang Dan ini made in jepan ya Nah kayak ini dia Nah terus kita dilihat di bagian depan ya Dan untuk hoodnya ini uniknya ya Biasanya kita dorong Nah kalau mau kita pakai hood Kita mesti dorong dia ke depan ya Jadi Kalau lensa umumnya Biasanya kita pasang hood ya Pasang hood Putar kanan atau kiri ya Baru dia terpasang Kalau ini gak Kalau kita gak mau pakai hood Tinggal dorong ke bawah ya Kayak ini Terus kalau kita mau pakai hood Tinggal dorong ke depan ya Nah Jadi seperti itu Nah ini Diameternya di dalamnya tuh Optiknya sangat besar sekali ya Nah ini Karena ini yang membuat Biasanya foto-foto ini Dari lensa ini Akan bokehnya Sembriwing ya Karena memang bukaannya besar ya Nah tuh Tuh ini optik di lensa AF ya Yang 35F2 Ini sahabatku Tuh Jadi dia sangat Dia Lininya sangat lebar sekali ya Tuh Diameternya itu sangat lebar ya Untuk optiknya Jadi kelihatan ini Casing ini sangat tipis sekali Seperti itu ya Dan ini memakai karet ya Di bagian sini Nah Dan ini gak bisa kita zoom Terus ini kita tekan Kita Biasanya Ini rubah nih Manual Dan AF Ini siapa sang Di AF aja Kayak itu Oke ya Terus kita Enaknya lensa ini Kita bisa rubah nih Kita bisa atur AF-nya Ini kita switch dulu ya Karena kalau untuk ini Titik ini biasanya Di 16 aja dia Jadi di 16 Baru bisa kita lock Kayak ini Kalau dia Kita mau rubah Kita mesti dorong ini Locknya ini Baru kita putar deh Sahabat Kita bisa ngatur AF disini dia Nah ini kelihatan nih Nanti Nih Ini saya putar ya Dan ini akan berubah Ini di dalamnya Nah kelihatan ya Jadi perubahannya Semakin besar Dia bukaannya Makin besar Di AF2 Nah ini yang paling mentok Jadi semua kebuka Di dalam lensa ini Nah ini Ini plusnya lensa ini Kita bisa atur manual Di body Untuk app Kita mau pakai app Berapa Kita bisa atur disini Sama kayak di lensa Sony Yang GM Dia kan memang Plusnya disini Kalau GM itu Ada Kita bisa atur di body Dan ini juga Ada ya Di lensa ini Nah kita bisa atur Mentok di 2 ya F2 Mentok Dan 16 ya Nah Sampai 11 Dia disini Nanti kita atur Bisa Auto nya di Kita set aja Di 16 Nanti kita aturnya Di body Cuman ini Mesti lock ya Kalau tidak Di posisi 16 Ini gak akan Bisa di lock Jangan dipaksa nih ya Nanti patah Nah mesti kita Di 16 dulu Baru kita lock Nah jadi kita Ngaturnya di Body nanti Nah ini Nah ini untuk Bukaan lensanya tuh Cukup besar sekali ya Kita mesti dorong ya Bagaian tuas disini Nah dan ini Lensa memang masih segel ya Ini masih segel alta Nah seperti yang saya bahas kemarin ya Kalau beli lensa second Nah saran saya Mendingan lensa yang belum dibongkar Dia ada sedikit jamur Daripada lensa yang bersih ya Bersih optiknya Cuma sudah pernah dibongkar Nanti Kasian nanti Kalau memang Yang bongkar itu Tidak profesional Akan mengakibatkan Ke fungsinya yang bermasalah ya Seperti misfokus Dia nanti Dan segi ketajamannya Mungkin berkurang Dia ya Dan hasil fotonya Bisa soft ya Nah itu Mendingan beli yang lensa Second ya Dengan kondisi yang masih segel ya Segel dari pabrikan Walaupun di dalamnya Sedikit jamur ya Toh juga kita Pakai lensa fix Kan bukaan besar ya Jadi jarang yang berpengaruh Kehasil gitu loh Kecuali lensa wide Itu pun Kalau memang jamurnya Banyak sekali ya Kalau cuma sedikit Yang mendingan Tidak masalah itu ya Cuma di penglihatan mata saja Tidak jelek Cuma yang terpenting Lensa itu fungsi ya Karena kita mencari Hasil foto yang bagus ya Bukan Lensa yang bersih Nah seperti itu sahabatku Jadi itu ya Yang bisa saya share ya Di kesempatan kali ini Dan ini lensanya ini Memang cukup berat ya Dan warna yang variannya Memang hitam kayak ini Nah yang terpenting ini Untuk harga second ya Harga second ini lensa Saya masih lihat Itu harganya 6 jutaan ya 6 jutaan Untuk harga baru Masih di 13 juta Itu saya lihat Hampir setengah harga ya Cuma ya ini memang Keluaran lensa lama ya Ini lensa ini Cuma masih cukup dicari Ini bagi para penggemar Foto Ini ya Foto art ya Jadi dia Mencari lensa ini Karena memang dari Bahannya beda Terus Penghasil fotonya Lebih Warnanya ya Lebih Warnanya lebih muncul ya Karena memang Coatingnya beda ini Nah ya Seperti itu Untuk harga second Segitu dia sahabatku Hampir 6 jutaan ya Cuma kalau untung-untung Ya dapat 5,5 5 juta lah ya Kondisinya Biasanya menyesuaikan Kondisi ya Untuk harganya itu Nah diserti itu ya Sahabatku Kalau ini sangat rekomen ya Saya bilang Cuma memang Agak berat ini lensa Dan harga tuh Lumayan juga masih ya Nah Ini tuh Mantap ini lensa ya Jadi seperti itu Sahabatku Yang bisa saya share ya Di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Ada yang perlu ditanyakan Bisa di halaman komentar Sahabat Thank you Terima kasih